Gugurnya satu prajurit TNI yang ditembak kelompok kriminal bersenjata di Papua. Pihak Mabes TNI menyatakan, KKB menyerang anggota TNI yang tengah mencari keberadaan pilot Susi Air di distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan. Kapus Pen TNI, Laksda Julius Wijoyono, hanya satu anggota TNI yang gugur menurutnya akibat serangan KKB di Induga. Anggota TNI yang gugur adalah Pratum Iftahul Arifin yang merupakan anggota Yonev Raider 321GT. Tim gabungan TNI Polri yang bergabung, yang tergabung dalam misi pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Martens, diserang oleh KKB di Papua di distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan, Sabtu kemarin. Informasi yang saya terima secara fisik baru satu orang, hanya satu orang, atas nama Pratum Iftahul Arifin dari Satgas Yonev R321GT. Jadi informasi yang lain belum kami dapatkan karena kesulitan untuk mencapai lokasi baik dalam suasana, karena cuaca yang tidak menentu. Ya, dari Satgas ini mencoba untuk menyisir, mendekati posisi dari para penyandara. Kemudian ada serangan dari mereka, satu terjatuh di kedalaman 15 meter, dan ketika mencoba untuk menolong, mendapatkan serangan ulang. Kondisi lainnya masih dalam tahap pendalaman. Sondara lebih dari dua bulan, TNI Polri menggelar operasi pencarian pilot Susi Air yang disandera KKB di Papua. TNI menyatakan lokasi pilot telah diketahui, namun upaya pembebasan sang pilot terkendala cuaca. Tim gabungan TNI Polri masih berupaya membebaskan pilot pesawat Susi Air, Philip Mark Merton yang disandera kelompok KKB di Papua. Kapus PEN TNI Laksda Julius Wijo Yonong nyatakan, saat ini lokasi pilot Susi Air sudah diketahui, dan operasi pencarian sudah semakin mengerucut. Namun, faktor cuaca menjadi kendala utama. Yang paling menyulitkan di operasi ini adalah cuaca. Kondisi pilot sudah diketahui areanya, operasinya sudah makin mengerucut dan terfokus. Jadi cuaca dan ini sangat tidak menentu di Papua, kemarin kami mencoba untuk komunikasi melalui saluran radio juga masih terhambat. Dalam operasi pencarian pilot Susi Air, satu anggota TNI gugur ditembak KKB di Distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Terkait jatuhnya korban di pihak TNI, Kapus PEN TNI menyebut Panglima TNI akan melakukan evaluasi terkait peristiwa ini. Operasi tetap tidak jalankan. Sebalik tadi, dalam waktu dekat, Panglima TNI akan melakukan evaluasi yang mendalam berkaitan dengan peristiwa ini. Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Merton, di Sandra KKB di Papua sejak 7 Februari lalu. Pesawat Susi Air yang dipiloti, Kapten Philip, dibakar saat mendarat di Bandara Paronduga. Hingga saat ini, upaya pembebasan Kapten Philip masih dilakukan saat gas operasi damai karten dengan pendekatan persuasif. Tim Liputan, Kompas TV Saudara lebih dari 100 juta orang akan mudik lebaran tahun ini. Selain rekaya selalu lintas, seperti apa strategi memecah kepadatan pemudik? Kita akan bahas lengkapnya usaha jeda di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih telah menonton!